Al-Fatihah 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 Beri Orang tuanya yang susah Sekalipun mereka mampu Atas usaha Sekalipun mampu mereka Atas usaha Jadi kita sebagai anak Kalau ada orang tua susah Wajib kita Berikan mereka uang Jangan sampai kita Berpangku tangan Bisa saja Terjadi begitu Ada orang tua Nggak punya apa-apa Kecuali kerja doang Ketika udah pensiunan Nggak punya kerjaan Anaknya sekarang yang kerja Itu babak Nggak punya Mata pencarian Masukkan biaya Nggak ada Nah kita Sebagai anak Yang kerja Banyak uang kita Wajib kita kasih Orang tua kita Jangan sampai enggak Kita yang topang Orang tua kita Dulu dia Yang merawatin kita Yang jagain kita Yang biayain kita Sekarang gantian Insya Allah Kalau kita biayain Ongkosin Tanggungin Perhatiin Orang tua kita Nanti insya Allah Anak-anak kita Akan perhatiin kita Akan tanggung kita Bakti sama kita Tapi kalau kita cuek Sama orang tua Nggak perhatiin orang tua Jangan salahkan Anak kita Nggak perhatiin kita Di masa tua kita Itu Kebanyakan itu Begitu terjadi Siapa yang bakti Kepada orang tuanya Anak-anaknya Bakti sama dia Siapa yang cuek Sama anak-anak Sama orang tuanya Anak-anaknya Anak-anaknya Nanti cuek Kemudian Baktilah kamu Kepada orang tuamu Niscaya Anak-anakmu Akan bakti Kepada Dan Dan wajib memberikan Nafakau Anak-anaknya Apabila Mereka susah Atau Nggak mampu Lantaran Lantaran Nggak mampu Daripada Usaha Karena Kecil Atau Sakit Yang menaun Atau Gila Atau Sakit Lainnya Begitu pula Kita sebagai Orang tua Wajib kasih Anak Napakau Wajib Kita punya anak Itu wajib Wajib Kita kasih Napakau Anak kita Apabila Mereka Susah Atau Lemah Lemah Daripada Usaha Kenapa Lemah Daripada Usaha Nggak bisa Usaha Karena Masih kecil Karena Sakit Yang menahun Atau Karena Gila Itu Aja Jadi Dia Nggak bisa Usaha Karena Masih kecil Karena Gila Karena Sakit Menahun Jadi Kalau Karena Nggak ada Gila Nggak ada Masih kecil Udah Dewasa Udah Balik Orang tua Nggak wajib Kasih Napakau Kepada Anak Biar Dia Nyari Sendiri Jadi Disaratkan Lemah Lemah Dari Usaha Pada Anak Tidak Orang tua Jadi Orang tua Mah Kita Kasih Aja Orang tua Kita Kasih Aja Orang tua Kita Kasih Aja Walaupun Dia Mampu Usaha Walaupun Dia Mampu Usaha Tapi Kalau Anak Nggak Anak Bukan Nggak Mampu Usaha Dimales Padahal Badannya Kuat Sehat Nggak Mau cari Duit Nggak Mau cari Duit Nggak Wajib Kita Kasih Makan Kita Jadi Anak Biar Hidap Kita Jadi Anak Biar Hidap Jangan Sampai Kita Minta Orang tua Kita Usah Ngapain Aja Jual Kerupuk Jual Kacang Kacangan Apa Itu Dibungkus Bungkus Kasih Ke Warung Warung Buat Usaha Kita Apa Aja Ketika Kita Udah Balik Jangan Kita Membanin Orang tua Apalagi Udah Punya Anak Anak Mau sekolah Itu Jangan Sampai Tapi Boleh Nggak Orang tua Bantuin Anak Bicara Boleh Boleh Orang tua Emang Itu Sifatnya Mulia Ngetegam Anak Tapi Begitu Nah Kita Sebagai Anak Yang Cerdas Yang Berpendidikan Apalagi Berpendidikan Agama Kita Usahakan Cari Uang Sendiri Cari Uang Sendiri Kalau Kita Jadi Anak Udah Bisa Cari Uang Sendiri Ya Masya Allah Kita Ngaji Juga Cari Ilmu Agama Lalu Kita Bisa Cari Uang Sendiri Enggak Minta Sama Orang tua Masya Allah Masya Itu Gembiranya Orang tua Apalagi Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Orang tua Kita Yang Berharga Kita Kasih Sesuatu Yang Berharga Kepada Orang tua Kita Ya Itu Orang tua Walaupun Dia punya Uang Kita Kasih Uang Ya Atau Kita Kasih Sesuatu Apa Kita Beliin Emas Kita Beliin Emas 5 gram Kita Beliin Emas Cincin Itu Orang tua Gembira Banget Walaupun Orang tua Duitnya Ada Tapi Bukan Masalah Itu Pemberian Orang Anak Kepada Orang tua Masya Allah Itu Luar Biasa Jadi Kita Usahakan Bisa Menyenangi Orang tua Kita Senangin Orang tua Jangan Kita Buat Pegel Orang tua Kita Jangan Usahain Usahain Nah Ini yang Masih ada Kita punya Orang tua Ya Kalau Kita Udah Meninggal Orang tua Kita Kita Enggak Bisa Lihat Senyum Orang tua Kita Kalau Kita Masih Ada Orang tua Kita Kita Masih Bisa Lihat Senyumnya Ketika Kita Berikan Sesuatu Hati Ini Gembira Ketika Melihat Orang tua Kita Senyum Orang tua Ada Tiga Orang tua Yang Melahirkan Kita Yang Melahirkan Pasangan Hidup Kita Dan Yang Mengajarkan Agama Kita Ini Orang tua Kita Tiga Ini Orang tua Kita Pak Yang Ngajarin Agama Kita Itu Guru Kita Guru Ngaji Kita Orang tua Kita Tiga Bakti Kepada Beliau Baik Kepada Beliau Jangan Sampai Melukai Hatinya Jangan Sampai Kalau Kita Dimarahin Di Apa Diam Sampil Kita Doain Ujian Ujian Buat Kita Ujian Buat Kita Biar Lulus Biar Lulus Kadang Kita Begitu Emang Orang tua Kadang Begitu Ya Allah Yang Baik Yang Bagus Ujian Lebih Banyak Yang Ngeselin Itu Banyak Perhatian Orang tua Yang Benar Itu Kurang Perhatian Biasanya Begitu Nah Kita Yang Umpama Kita Jadi Yang Benar Sabar 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 Jangan Berhenti Dari Berbuat Kebajikan Kepada Orang tua Terus 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 Ya Masya Allah Masya Allah Nah Yang Udah Meninggal Ya Tidak Putus Masih Bisa Abah Kirimkan Pateha Ini Duduk Ngaji Seperti Ini Duduk Begini Kata Guru Saya Orang tua Kita Di kuburnya Itu Seperti Kita Lagi Hidup Kita Kirimin Puteran Kata Kayak Syarifuddin Waktu itu Saya Ngaji Begitu Jadi Orang tua Kita Udah Meninggal Dunia Kita Ngaji Kayak Begini Sama Dengan Kita Kirimin Puteran Lagi Masih Hidup Masya Allah Sajian Parsel Masya Allah Seneng Banget Ya Masya Allah Kita Ngaji Kayak Begini Pak Ini Pak Hal Kata Imam Ghazali Beliau Kutip Perkataan Ulama Lebih Baik Daripada Serimu Rokaat Serimu Rokaat Kita Sembah Yang Serimu Rokaat Di rumah Serimu Serimu Rokaat Habis Subuh Habis Apakah Agak Kira Kira Tidak Habis Serimu Rokaat Kita Di rumah Sembah Tidak Habis Masih Lebih Baik Kita Duduk Ngaji Kayak Begini Pak Padahal Cuma Sebentar Sebentar Hanya Satu Saat Sebentar Masya Allah Kenapa Begitu Besar Pahalanya Karena Berat Karena Berat Jihad Jihad Melawan Nafsu Kata Ulama Juga Dikutip oleh Imam Ghazali Duduk Di majlis Ilmu Adalah Jihad Fisabirillah Makanya Guru Kita Ya Guru Saya Kiyayi Shafi'i Azami Beliau Kalau Akhir Pelajarannya Akhir Ngajiknya Beliau Suruh Tulis Suruh Tulis Disini Sawal Ingat Suruh Tulis Sawal Beliau Kalau Mulai Memang Masih Sawal Kalau Kita Mulai Beliau Suruh Tulis Sawal Suruh Tulis Sawal Kan Habis Lebaran Mau Puasa Mau Puasa Kan Libur Mau Puasa Libur Beliau Suruh Tulis Setiap Habis Ngaji Beliau Suruh Tulis Saya Ingat Betul Tulis Semuanya Tulis Bulan Sawal Katanya Nanti Insya Allah Kita Ngaji Lagi Di Bulan Sawal Emang Kenapa Begitu Takut Nanti Di Tengah Jalan Kita Meninggal Dunia Mudah-mudahan Ketika Kita Meninggal Dunia Itu Kita Tulis Bulan Sawal Ada Niatan Pengen Ngaji Lagi Termasuk Masih Dalam Kondisi Ngaji Pengen Ngaji Maka Ketika Kita Meninggal Dunia Ketika Pengen Ngaji Berarti Kita Ditulis Termasuk Orang Yang Mati Mati Fisabidillah Di Jalan Allah Mati Syahid Masya Allah Jadi Ngaji Pahalanya Luar Biasa Besar Sekali Jadi Kita Amat Orang Tua Begitu Bakti 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 Jangan Menetes Air Matanya Jangan Kata Ibnu Umar Kalau Kita Sampai Membuat Menetes Air Mata Orang Tua Kita Ditulis Oleh Imam Bukhuri Dalam Kitab Adabul Mufrad Buka Al-Walid Minal Soh Minal Kabairu Menangis Orang Tua Menangis Orang Tua Termasuk Daripada Dosa Besar Dan Termasuk Daripada Durhaka Jadi Jangan Sampai Orang Tua Kita Menangis Lantaran Kita Jangan Sampai Jangan Sampai Nangis Orang Tua Kita Lantaran Kita Jangan Sampai Umpama Orang Tua Kita Menangis Memang Di depan Kita Nggak Nangis Di depan Sudara Kita Nangis Dia Ngadu Mas Sudara Kita Amat Abang Atau Adik Kita Ampuh Kita Buru-buru Kita Paranin Orang Tua Kita Minta Maaf Minta Maaf Orang Tua Kita Minta Maaf Walaupun Kita Benar 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 Orang Minta Minta Hidronya Aja Begitu Minta Hidronya Emang Kadang Kita Begitu Ya Allah Kita Jadi Orang Tua Jangan Seperti Itu Kalau Kita Salah Akuin Kita Salah Apalagi Sama Anak Kita Ngajarin Kebenaran Kita Salah Jadi Orang Tua Kita Akui Bapak Bapak Salah Maafin Bapak Ya Emak Salah Maafin Emak Ya Jangan Kita Salah Masih Menang Aja Nah Kalau Ada Orang Tua Kita Yang Kaya Begitu Yang Gengertian Orang Dulu Kan Begitu Kita Maafin Aja Orang Tua Kita Maafin Aja Apalagi Kalau Udah Tua Itu Kadang Emosinya Tinggi Apalagi Yang Kena Setruk Itu Emosinya Tinggi Sekali Kita Maafin Aja Itu Yang Kena Setruk Itu Emosinya Tinggi Sekali Enggak Kekontrol Kita Punya Orang Tua Kaya Begitu Maafin Aja Maafin Aja Cari Ridonya Cari Ridonya Jangan Sampai Menetes Air Matanya Lantaran Kita Jangan Sampai Masya Allah Yang Paling Sakit Amat Anak Adalah Ya Dibalikin Nama Anak Itu Yang Paling Sakit Yang Paling Sakit Dibalikin Nama Anak Kalau Duit Diminta Satu Juta Dua Juta Tiga Juta Tiga Juta Tidak Sakit Tapi Kalau Dibalikin Nama Anak Itu Sakitnya Luar Biasa Sampai 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 Dan wajib atas suami memberikan nafako istri. Jadi kalau kita mau nikah, punya nikah, punya bini, wajib kasih nafako bini kita. Jangan sampai kita nikah doang. Kasih makan kagak. Jangan sampai. Tanggung jawab. Ngaji bagus. Kalau ngaji aja kagak dikasih makan, bini, kata bini, lo makan kitab. Ada pernah terjadi satu kisah. Jadi lakunya ngaji aja. Kitabnya ditaruh, ditutup saji. Pas pulang-pulang, ditutup sajinya dibuka. Ketika dibuka ada kitabnya. Kata bini, lo makan kitab. Jadi kita ngaji, tetap ngaji. Tapi kewajiban kita sebagai suami harus kita tunaikan. 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 Wajib kita kasih. Nah, kita sebagai istri, ya. InsyaAllah yakinlah suami kita ketika dia bekerja, dia berusaha, insyaAllah ketemu. Walau memang enggak banyak. InsyaAllah ada. Bukan kagak ada. Ada. Cuma memang mungkin kurang banyak. Sabar aja. Rizki itu ada waktunya semua. Ada waktunya. Ada waktunya. Dan ada pantasnya. Ada yang pantas punya Rizki segini, ada yang kurang pantas. Sabar aja semuanya. InsyaAllah. Dekat diri kepada Allah. Kunci kita mau bahagia adalah taqwa sama Allah. Ya. Taqwa sama Allah. Mayatakilah yaja'allahu makhraja. Wa irzuku min haisul layak tasib. Siapa yang taqwa kepada Allah. Allah berikan dia solusi setiap masalah. Dan Rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Taqwa sama Allah. Adalah solusi sebelum masalah. Itu jemaat itu banyak banget. Eh jangan heran. Taqwa. Kadang orang iri sama kiai. Makanannya kalau lebaran banyak banget ya. Atau makanannya nggak pernah habis-habis ya Allah. Terus nyambung. Makanannya banyak banget. Iri jangan sama makanan doang. Lihat ibadahnya. Lihat dia punya puasa. Lihat dia punya sholat. Sholat sunatnya. Lihat dia punya zikiran. Lihat dia punya kesabaran. Dicelah, dihina, direndahkan orang. Dikecilin orang. Dipandang reme sama orang. Dia sabar. Bahkan dia doain itu orang. Nah iri dengan itunya juga. Gipto maksudnya. Itu berat amalannya. Masya'Allah. Nah jadi. Jangan sampai kita nggak tanggung jawab. Nah istri kita. Dia punya duit sendiri ya. Biarin disini dipegang kita sebagai kewajiban. Umpama begitunya. Istri kita punya uang dia. Ya kita lain lagi ke orang-orang yang kita. Apa namanya. Kewajiban kita. Dia punya gaji tuh. Gaji dia itu. Punya duit dia. Dari kita lain lagi. Ini enak kerja. Ya ngapa ya kerja gitu. Kita kewajiban. Kita punya. Kewajiban kita. Begitu. Makanya saya cari bini yang kagak kerja Pak. Biar dietnya lewat saya semua. Karena. Rizki istri. Rizki. Anak lewat suami. Atau wira usaha. Boleh. Wira usaha. Bagus. Wa ma'ruha. Dan maharnya. Wajib suami belikan ma'ar. Iya. Mahar. Mau nikah. Mahar. Jangan. Jangan mau dikasih. Apa namanya. Sajadah. Amal. Apa. Tasbih. Jangan. Ha. Amal Quran. Jangan mau. Begituan doang ma'. Itu juga banyak di rumah. Itu di amal. Bukan dikasih. Kasihnya apa. Duit. Emas. Sebagai bukti. Dia itu benar-benar sama. Kita. Kecuali. Dia itu. Nggak punya uang. Apa adanya. Baru. Nah. Ini duitnya banyak. Hartanya banyak. Kasihnya cuma. Iya. Sajadah sama. Quran doang. Itu. Mungkin. Bukan cinta. Pelit namanya. Iya. Jadi wajib tuh. Orang laki. Beri. Mahal. Tapi yang sebaik-baik perempuan. Adalah. Yang maharnya. Sedikit. Maksudnya apa. Suaminya. Nggak mampu. Dikasih segitu. Alhamdulillah. Yang penting apa. Itu suami. Cinta sama. Istri. Hinting itu. Setia. Jangan orang dibawain pulang lagi. Kurang duitnya. Wa'alayhi lahak. Dan atasnya. Wajib atas suami. Lahak. Bagi istri. Mut'atun. Intolak lahak. Mut'ah. Jika ia menceraikan istrinya. Mut'ah itu apa? Fa'amalun fi muqabalatir wahsyati. Harta pada. Ya. Berlawanan kepada. Wahsyah. Eh. Keterasingan. Maksudnya apa. Hiburan. Umpama ada. Na'uzubillah. Suma na'uzubillah min zarik. Jangan sampai. Terjadi seperti ini. Istri kita. Kita ceraikan. Ya. Kita ceraikan. Maka kita kasih itu. Istri. Sebagai mut'ah. Berapa duit. Supaya. Apa dia. Ya. Senang. Gitu ya. Ya. Hiburan. Ya. Tapi kalau bisa pak. Jangan sampai. Kita menceraikan istri. Ya. Jangan sampai kita menceraikan istri. Ya. Udah begitu bininya. Mak. Ini bergantung kita. Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga. Ya. Sebagai nakoda. Insya Allah pak. Kalau kita yang nakodanya baik. Soleh. Insya Allah. Istri kita. Kita bisa bawa kepada kesolehan. Berapa banyak orang yang tadinya. Enggak agamis. Lantaran. Suaminya agamis. Jadi agamis. Istrinya bukan ustazah tadinya. Suaminya. Ustaz jadi ustaz. Itu. Ada yang kayak begitu. Jadi bagaimana kita sebagai suami. Kalau kita sebagai suami. Kepengen istri kita menjadi orang yang solek. Kita pertama orang yang solek. Di keluarga kita. Kita. Kita kepengen istri kita orang yang rajin sholat malamnya. Kita pertama yang sholat malam. Bangun malam. Kita pertama. Kita kepengen istri kita rajin puasa seneng khamis. Kita pertama puasa seneng khamis. Contoh. Kita kepengen istri kita berkata yang lembut. Kita harus lembut yang pertama. Jangan istri doang kita suruh. Kalau ngomong biar lembut. Eh dia ngomongnya kasar banget. Abang begitu. Lo tau apa diam aja. Jangan begitu. Contoh. Suami pertama contoh. Suami kepengen kalau lagi sakit diperhatiin. Mas. Sakit apa mas. Apa yang dapat neng bantu. Pengen suami digituin. Tapi giliran sakit. Salah ya. Abang itu ya. Kalau umbama. Bininya lagi sakit dicuekin. Mudahar mandir. Mudahar mandir. Mudahar mandir. Padahal bininya lagi ampeng. Panas dingin. Kekuruan aja. Lakinya mudah mandir aja. Cuek aja. Gila lakinya sakit. Pengen diperhatiin. Ini kayak begini. Nggak bisa begini. Ibadah bin apsi. Kadahulukan dengan diri engkau. Jadi suami jadi contoh dulu. Kok disini lagi sakit. Datangin. Empok-empok. Usap-usap. Mana yang bagian mana yang sakit dek. Bagian mana yang sakit dek. Insya Allah kalau kita begitu Pak. Insya Allah nggak terjadi perceraian. Insya Allah. Jadi bagaimana nakodanya mengatur. Mengatur itu. Insya Allah. Susah banget dibilang ini. Jadi cerit. Dari awalnya. Dari awalnya. Wa ala malikil abidi wal baha'imi nafakatuhum. Dan wajib atas orang yang memiliki budak dan binatang. Memberi nafakah mereka. Kita punya budak. Ini dulu nih. Nggak ada sekarang ya. Kita punya binatang. Ini ada. Punya burung. Wajib diempanin burungnya. Ya. Wajib diempanin burungnya. Ya. Punya apa. Ya. Ikan. Empanin. Beri kucing. Wajib empanin. Wajib empanin. Jangan sampai nggak diempanin. Nanti kalau nggak diempanin ada cerita seorang perempuan masuk neraka. Gara-gara dia kurung kucing. Masuk neraka. Kucingnya nggak makan. Kelaperan. Itu perempuan masuk neraka. Lantaran. Lantaran nggak kasih makan kucingnya. Dikurung sama dia. Jadi hati-hati tuh punya binatang. Jangan sampai dia kelaparan lantaran kita. Perhatiin tuh. Anak kita juga Pak bilangin kalau dia punya ada apa ayam atau suka beli tuh ayam-ayaman. Ayam-ayam beneran. Anak-anak. Masih anakan itu ya. Bebek. Itu jangan sampai dia mati gara-gara anak kita. Burung apa. Bilangin tuh. Seru empanin. Dan tidak boleh dia membebani mereka daripada kerjaan apa yang tidak mereka mampu. Jangan sampai. Dan tidak boleh ia pukul mereka dengan tanpa hak. Jangan dipukul. Sama bini juga jangan dipukul tanpa hak. Ya. Jangan dipukul bini kita. Itu kalau dipukul bini sampai mati masih inget terus tuh. Jangan. Hah? Jangan juga sama. Uplah. Jangan. Dipukulin orang. Tung, tung. Panggilnya si nek. Dede, dede, dede. Tapi dipukul. Jangan. Dipukul, dimaafin lagi. Jangan sampai. Kita punya bini jangan sampai dipukul, Pak. Itu inget terus, ya. Dan kita, Pak, kalau mukul bini, Pak. Kita mukul bini. Itu bini itu akan teringat terus pukulan kita dan dia akan merasa sakit, Pak. Dan kita tidak dibanggakan olehnya. Kita tidak dibanggakan olehnya. Tapi kalau kita muliakan istri kita, kita hormatin istri kita, kita sayangi, kita sayangi istri kita, dia hormatin kita. Kita sayangi dia, insya Allah dia akan bangga sama kita. Dia akan cinta sama kita. Kebaikan kita akan diceritakan kepada orang-orang. Jangan pernah pukul istri, Pak. Alhamdulillah, saya belum pernah, saya belum pernah, Pak. Pukul istri belum pernah. Atau gentak istri, wow, belum pernah saya. Kita ajak istri kita untuk ngaji, Pak. Biar tahu. Ilmunya, biar tahu. Insya Allah kalau kita ajak ngaji, enak. Nasehatin juga enak, nasehatin juga. Habis pulang ngaji, kan? Benar, kan, Neng? Nah, gitu. Iya, 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 Pak. Kata Nabi, khairukum, khairukum li ahli, wa anah khairun min ahli. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Bukan sombong itu. Untuk memberikan contoh. Dan orang, Pak, kalau dia paling baik di antara keluarganya, dia baik sama keluarganya, sama istrinya. Sesungguhnya orang itu, Pak, layak untuk memimpin perkumpulan yang lebih besar lagi daripada perkumpulan kekeluargaan. Pantes dia untuk memimpin. Pantes. Makanya kalau ada orang di keluarganya, iya, iya. Belum teruji di keluarganya, apalagi dia mengalami kegagalan di keluarganya, itu enggak pantas untuk jadi pemimpin. Kurang pantas. Itu ujiannya di situ. Wajib dan wajib ala zaujati atas istri to'atuh menta'ati suami. To'atin suami. Finafsiya pada dirinya. Illa ma layak ilu. Kecuali apa yang tidak halal. Jadi wajib istri patuh amak suami. Sepanjang perintah suami tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan agama, wajib tolak. Wajib tolak. Emang ada suami istri melakukan yang haram? Ada. Suami istri penipu? Ada. Penipu suami istri? Ada. Nipu orang. Barang-barang. Suami istri membunuh orang? Emang ada? Ya Allah. Belum lama, polisi. Cambu, ya. Membunuh orang. Laki bini. Sering minum darah kali ya. Sampai begitu orang. Itu contohnya. Supaya kita jangan sampai berbuat begitu. Wajib patuh sama suami. Ibu. Jangan sampai tidak patuh. Jangan sampai tidak patuh. Yang paling utama, yang paling patuh apa? Ya. Suami minta kapan aja kasih. Tuh. Ini yang paling banyak dilanggar. Tuh. Ada aja yang jauh. Ini yang paling, yang paling pokok. Jangan sampai. Kecuali lagi sakit, lagi meriang. Kata Nabi. Kata Nabi, walaupun di atas ontak. Walaupun di atas ontak. Ini kan hiperbola. Yang masih di atas ontak. Sampai begitu. Iya. Ini banyak orang yang melakukan ini yang berat. Jangan sampai itu. Iya. Lagian suami kebanyakan juga. Gak boleh juga. Engap. Terbanyakan. Jangan juga kebanyakan juga. Jadi penyakit. Ukur dengan keadaan kita. Ini banyak orang bercerai lantaran ini. Jadi suami wajib sayang kepada istri. Ya. Istri. Wajib hormat patuh kepada suami. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Dan bahkan tidak boleh istri puasa. Wala takhruja. Enggak boleh istri keluar. Min baitih dari rumahnya. Illa biizni. Kecuali dengan izin suami. Enggak boleh. Keluar-keluar aja. Kamu siapa yang izinin? Enggak boleh. Tanpa izin suami. Tapi juga suami jangan ke pengantaran. Keras banget. Habis tuh orang dihapin. Diomel-omelin. Ya pemaaf juga suami. Ya. Sekali kelupaan. Istrinya mau keluar. Habis tuh bentak-bentak. Jangan. Ya. Lagi-lagi jangan begitu dek ya. Aneh ya. Lagi-lagi jangan begitu. Iya pak. Jadi biar sayang. Ketika dia melakukan kesalahan. Tegurnya ya biar sayang. Besok-besok jangan lagi. Bilangnya begitu. Besok-besok jangan lagi ya. Begini ya. Iya. Jadi kalau mau keluar. Bilang dulu. Ya. Entah kalau udah bilang. Izin baru boleh. Insya Allah abang izinin. Ya. Jadi nasihatnya yang baik. Jangan nasihatnya habis tuh. Bini digentak-gentak. Ya Allah. Amping keket bininya. Itu jangan sampai begitu juga. Makanya beruntung lah punya suami soleh. Beruntung lah punya istri soleh. Amin. Ya Allah. Beruntung kita pak. Punya istri soleh. Ah beruntung. Punya suami soleh. Beruntung. Mudah-mudahan. Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang soleh soleh. Keturunan kita. Istri kita. Suami kita. Semuanya. Amin. Ya Allah. Wallahu'alam misawa.